Bagaimana? Alhamdulillah Saya yang nanya dong Gimana? Alhamdulillah Pak Rezki Nopan ya? Pak Rezki Nopan Dulusan IODC ITB Angkatan 2018 Baik Ini mic nya belum dipakai Jadi harus disini Saya juga lupa pakai tadi Udah nyala Udah nyala udah hijau juga Biar suaranya lebih jelas ya Oke Kita buka ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam etos energy Etos energy channelnya Insinyur Indonesia Cara sharing-sharing etos energy ini Adalah acara-acara yang Sangat mensupport untuk perkembangan Insinyur di seluruh Indonesia Agar terus tumbuh dan berkembang Sehingga bisa berperan aktif dan positif Buat kemajuan bangsa dan negara ya Tinggi cita-cita etos energy ini Ya Hari ini kita Mengundang Pak Novan Reski Pak Reski Novan Oh Pak Reski Novan Sengaja Pak Reski Novan ini adalah Lurusan Institut Teknologi Bandung Jurusan Geodesi 2 Angkatan 2008 ya Benar ya 2008 Sekarang beliau bekerja di Pertamina juga Sebagai Orang yang Sering kecimpung untuk Memulai satu proyek ya Iya betul Pak Tentang Saya nggak terlalu Tahu detail sih Cuma saya sering mendengar Geodesi ini ya Saya sering mendengar Apalagi Untuk membangun Sebuah flowline tentunya Kita Perlu tahu Koordinatnya dimana ya Iya betul Pak Kemudian lokasinya dimana Baru kita tarik Nanti Pipanya Pipanya Menuju Dari Lokasi sumur Ke Lokasi Apa namanya Stasiun pengumpul Atau Manifol ya Nah hari ini Pak Reski Novan Beliau adalah Ahlinya Yang sudah pengalaman 6 tahun Tambah Sudah 7,5 tahun ya Beliau pengalaman Di bidang Geodesi ini Kita akan Tanya-tanya beliau Ngapain aja sih gitu ya Ngapain aja Pekerjaannya Di Dunia Project Oil and Gas ini Boleh Diceritakan Mungkin memperkenalkan diri Biar teman-teman tahu Pak Reski ini Oh iya Ya saya Reski Novan Teman-teman Lulusan Geodesi Di Di Institut Tenglegi Bandung Angkatan 28 Lulus 2014 Kereta Gerbong Terakhir Kok terakhir Ya kalau lewat Dari 6 tahun Udah Pak Oh gitu Tapi Kalau lewat 6 tahun Berarti udah sangat Apa namanya Hatam 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 Oke Kembali ke Pertanyaan Pak Emil Tadi kalau Misalnya Geodesi Di Project Oil and Gas Ya Itu mungkin Paling simpelnya Pak Kalau Bapak kan di bidang piping nih Ya 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 Paling simpelnya Kayak Misalnya Jalur Pipa ya Dari Sumur ke Stasiun Pengumpul Hmm Kalau Untuk mempermudah Teman-teman Piping itu ngedesain Hmm Itu kebutuhan material misalnya Ya Pertama jarak Terus kayak Elbow nya dibutin berapa Kayak gitu Dari Ya paling simpel Anggaplah pakai Google Art gitu ya Ya Dari Sumurnya Ke Stasiun Pengumpul Kira-kira jalurnya kemana Kelihatan kan tuh belokannya Ya Ada berapa Bisa diperkirakan lah Material awalnya Hmm Gitu paling simpelnya Pak Untuk Ya itu dengan hubungannya dengan Eee Piping Pipeline Engineer ya Iya betul Pak Kalau dengan Eee Penyiapan lokasi sendiri gitu Lokasi untuk Sumur kan Perlu Pemetaan ya Apa namanya Elevasi Iya Kemudian tanahnya Seperti apa Seperti apa Yang dikerjakan Pak Kalau untuk Penyiapan lokasi pembuaran ya Kalau Nah itu yang lumayan agak panjang Eee Yang pertama sih biasanya tuh Pertama kita ngambil Eee Data Untuk Ini ya Eee Apa namanya Fotografinya Kontur daerahnya Pak Iya iya Karena kan untuk Eee Rik pembuaran ini sendiri Pertama lokasinya harus rata Iya Jadi kita harus tahu dulu Kontur lokasi seperti apa Nanti kita bisa Eee Ini mengestimasi tuh Galen timbunan berapa Supaya di elevasinya datar yang Kita inginkan gitu Iya iya Ya 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 Sekarang dia Lokasi sumurnya itu Bisa jadi disana rawa ya Iya betul Bisa jadi rawa Bisa jadi Eee Ada apa Bukit ya kan Itu Mesti diratakan Iya Dan dipadatkan mungkin ya Betul Atau mungkin ada Kayak lumpur gitu Apa perlu dibuang dulu Nah kalau lumpur biasanya Seperti apa itu Eee Itu mungkin lebih kesipil pak Oh lebih kesipil iya Kalau misalnya lumpurnya Harus diapain ya gitu Kalau Dari GDC sendiri sih Sampai Ini aja sih Eee Petak kontur Terus Ini pemodelan Berapa cut and fillnya Iya 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 Tanah ini butuhinya berapa Hmm Berapa tanah ini dibuang Apalagi sampai situ aja pak Oke oke Kalau dia Perlu pemetaan ya Pemetaan itu Selain Koordinat Nah Kita perlu Kontur itu ya Kontur itu pakai Gimana cara mendapatkan kontur itu Kalau detilnya sih pak Eee prosesnya Mungkin lumayan agak panjang Yang pertama kan Eee Kita harus punya ini dulu Eee Benchmark acuannya Dimana Benchmark Biasanya kan awal Kalau kita nggak pakai GPS sendiri Biasanya kita narik dari Benchmarknya BPN paling Atau Punyanya BIG Iya iya Apa tuh BIG apa Badan Informasi G Spesial Mereka kan punya Apa nama Benchmark Ordenol Oh iya Menarik dari sana Iya 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 Itu kok Hmm Dari sana diambil ya Hmm Kalau dari Apa Eee Untuk kontur sendiri ya Hmm Saya pernah denger itu Kayak ada Pemetaan udara itu Bisa Oh iya Oh iya Foto udara itu apa namanya lidar atau pakai Pake Apa bisa nggak pakai drone itu bisa Pakai drone bisa Hmm Cuma kalau untuk foto udara ini Hmm Dia cuma Eee Kalau untuk ini ya Kalau untuk penyiapan lokasi sendiri Iya 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 Belum bisa diterapkan sih Pak Pertama kalau foto udara kalau ada pohon atau apa yang tinggi di sana kita nggak tahu nih Oh Tinggi tanahnya berapa sebenarnya Oh iya iya Karena yang dapatnya malah tinggi pohon Oh tinggi pohon dapatnya Begitu Kalau untuk foto udara ini sendiri sih lebih Eee Kalau misalnya daerah luar buka bisa Cuma nggak seakurat kalau kita ngukur pakai total station Oh iya harus di ini ya Ditembak satu-satu ya Iya benar Hmm Pakai Untuk menempat waktu biasanya Untuk area yang sangat luas biasanya Hmm Misalnya berapa yang Anggaplah 20 hektar 30 hektar ya Biasanya sih pakai drone Karena konturnya nggak mungkin dipakai untuk Pemodelan ini kan Oh iya iya Biasanya ya cuma buat ini aja lah Data Awal gitu Data awal ya Untuk preliminary data Nanti untuk apa didetailkan lagi gitu ya Dengan teknologi yang lebih canggih gitu Iya 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 Emang ini ya Teman-teman saya lihat tuh Kalau geodesi ini Yang ini sering buka Apa Google gitu ya Mampuatkan data yang ada Iya benar Preliminary Preliminary information Untuk bisa diolah Untuk estimasi awal ya Bisa dipakailah ya Untuk estimasi Tapi harus di verifikasi, divalidasi lagi datanya kan ya ya ini sangat ini ya sangat menarik ilmu geodesi ini ya ini mereka ibaratnya kita perang itu mereka itu yang paling di depan depan pelurunya lah Pak Bies karena kan kita masuk lokasi biasanya masih di hutan tuh ya kalau hutan yang belum terjamah sih memang ya tantangannya pertama ya binatang-binatang benar-benar menemukan ular ular, ular pernah mungkin pernah lagi sering kali ya kalau dulu sering sih Pak kalau sekarang mungkin karena ini ya lebih sering di kantor ya kan udah ada yang ngerjain di lapangan bukan kita gitu tapi kalau info dari teman-teman lapangan sih memang sering ketemu ular karena teman-temannya pasti dilatih sudah sering terbiasa dengan tempat-tempat yang belum dijamah gitu ya jadi kalau kita orang sipil, orang mekanikal, orang pipiping pasti dia sudah dapat dipastikan daerah itu udah mulai dibersihkan udah rapi dah ya jadi relatif lebih aman ya tapi teman-teman geodesi ini itu challengingnya buat engineer geodesi ya untuk bisa supaya nggak takut ya kalau takut ya mendingan nggak usah gitu jadi harus bisa masuk hutan ya masuk ke lokasi-lokasi yang masih perawan gitu ya 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 sudah berapa pengalaman berapa lama bekerja di bidang pemetaan-pemetaan lokasi seperti ini kalau pemetaan sih sejujurnya belum terlalu lama ya Pak karena sudah yang di proyek yang sekarang ini dan proyek sebelumnya pun saya berkecimpung di dunia geodesinya pun nggak terlalu banyak gitu lebih sering ke malah lebih banyak belajar sipil sayangnya Pak oh iya ya tapi kan ilmunya masih dekat-dekat kan ya sipil, ilmu geodesi apa jauh berbeda ilmu tanahnya? jauh berbeda sih sebenarnya Pak cuma kayak kalau misalnya sipil kalau yang masih masalah tanahnya ya kita masih bisa belajar lah tapi kalau masalah beton hitungannya kayak gitu-gitu kalau masih emang enggak perlu banyak belajar lagi iya 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 jadi kalau kita melihat ya ilmu geodesi ini kan tentu koordinasi juga sama subsurface ya iya betul ya subsurface itu datanya sudah ada kan untuk reservoirnya itu lokasi dimana kan iya benar nanti dibantu sama tim geodesi ini posisi dia titik koordinatnya disini ya orang subsurface dia pasti itu lah saya maunya disini tapi dia akan verifikasi ke geodesi bisa enggak disini posisi sumurnya ya gitu ya kira-kira nanti biasanya itu nanya kira-kira pemodalnya disana untuk bikin lokasi rig berapa hp gitu misalnya kan beda-beda tuh jadinya ukuran lokasi iya iya nah biasanya disitu memungkinkan enggak ini dibikin lokasi disana apa terlalu terjalkah apa gimana kan dari pemodalnya nanti oh iya kadang kontrol itu miring gini ya iya kadang terlalu miring gini ya kan kalau terlalu banyak cutnya itu ya kuasnya tinggi kan terlalu banyak potongan banyak nimbun sih oh banyak nimbun ya kuasnya gede cuma bikinnya enggak kalau menurut teman-teman sifil kayaknya lebih enak nimbun nimbun tuh lebih kuasnya lebih gede cuma ya lawan ini sih musuhnya sih paling cuaca sih bakal ini cuaca ya ya harus dipadatkan ya kan compaction cut and fill lah ya cut and fill di cut sebagian fill ya kan jadi emang kita tanya dulu orang geodesi dimana yang paling murah nih yang enggak banyak cut and fillnya kan iya sama satu lagi kalau misalnya-misalnya ada aliran air bener iya iya kalau ada aliran air baik yang nampak di atas maupun yang di bawah kali ya kalau di kita bikin lokasi sumur terus ada well padnya atau lokasi sumur itu ada sungai di bawahnya apakah memungkinkan dipindahkan alirannya ah dipindahkan kalau misalnya terlalu besar sungainya mungkin enggak akan mungkin kita mungkin koordinasi ke teman-teman subsurface apakah bisa digeser titik boardnya bagaimana ah iya iya itu kembali ke hitung-hitungan duitnya mungkin ya kalau lebih besar biaya untuk mindahinnya ya tetap di sana lokasinya ya mendingan di sana gitu ya ya kembali sebagai engineer tentu kita secara teknisnya oke kemudian secara costnya juga oke gitu ya biaya untuk membangun sebuah lokasi sumur ya kalau bahasa saya itu lokasi sumur itu well pad iya kan iya benar biasanya Pak Novan apa sebutnya aku sini well side sih Pak oh well side well side sama sih sama pembedaan istilah iya 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 kalau di lapangan termasuk pengawasan juga Pak kalau sekarang sini ya Pak termasuk pengawasan pengawasan apa itu pengawasan pengawasan sekarang sih di pengawasan reklamasi penyiapan lokasi juga reklamasi apa itu reklamasi reklamasi ini kayak reklamasi pantai oh bukan yang di Jakarta kan reklamasi reklamasi pantai benar jaman Ahok dulu gak tau sekarang kita reklamasi ini lokasi bekas pemburan kan kayak pit pitnya masih ini kan masih kebuka kita kembalikan kita datar lah kita tutup lah kenapa gitu ditutup Pak kalau ini sih ya pertama bahaya ya Pak karena sekarang lokasi kebanyakan tuh yang gak jauh dari desa lah gitu ya anak-anak bisa jadi main kesana terus apa berenang mereka apa gimana oh gitu ya jadi aspek safety ya benar Pak aspek selamatan masyarakat sekitar karena kalau ada pit atau kolam ya kalau kita sebutnya kalau masyarakat awam itu kolam kolam yang dipakai untuk nampung air pur atau air untuk pemburan itu itu direklamasi gitu ya direklamasi ditimbun supaya kolam itu ditutup tidak membahayakan masyarakat maksudnya anak-anak gak main ke situ untuk berenang kita timbun supaya lebih aman dan limbahnya juga kita proses dengan aman gitu ya itu semuanya ditimbun banyak kolamnya ya 6 6 balong 1 website tuh ada 6 balongan tergantung ini tadi tergantung kita waktu ngebor pakai rig berapa HPnya sekarang rig berapa HP yang sekarang lagi kerjain ini rig berapa aku lupa cuma dia ini yang kecil karena juga ngebornya gak dalam gak kal sumurnya cuma 5 pit 5 pit pit untuk lumpur pit untuk air bersih pit apalagi itu sisanya tuh ini hasil pengolahan pit lumpur tadi penyaringan penyaringannya itu jadi lubang apa bekas pengoboran sumur itu gak dibuang ke lingkungan ya ditampung dalam kolam itu ya benar kolam pit itu jadi kalau sumurnya rangkal dan gak besar ukurannya kolamnya juga kecil ya misalnya untuk rig 800 HP 800 HP kecil besar aku lupa penggolongannya oke lah 800 HP itu setelah satu kecil atau menengah lah ya jadi pitnya ini gak banyak gitu kan sesuai dengan volume ini lah ya volume lubang sumurnya itu kalau makin besar ya kolamnya juga makin besar untuk nampung limbah limbah pengeborannya itu jadi ya tutup kos ya ya gitu ya kalau misalnya ngebor di lokasi kayak sumur oil ini kan dia relatif datar yang gak banyak cut and fill nya ya gak banyak tapi kalau di geothermal rata-rata kun dia kontur geothermal itu kan terjal ya di tebing tebing artinya kalau di geothermal itu banyak cut and fill dan tentu kosnya banyak untuk nimbun kemudian cutnya juga banyak dan biasanya sumur geothermal itu dalam dan diameternya besar kolamnya jadinya besar pulumennya jadi tentu juga itu juga salah satu menyebabkan kos untuk geothermal lebih besar untuk sumur minyak itu ya yang untuk di onsor ya kalau mungkin di laut mungkin juga beda case juga ya mungkin hitungannya juga lebih lebih mahal juga yang di laut dibanding geothermal itu sedikit kita bincang-bincang dengan Pak Novan mudah-mudahan teman-teman insinyur di Indonesia bisa mengikuti dan dapatkan sharing yang bermanfaat dari Pak insinyur Arovan semoga bermanfaat buat kita semua ini di selah-selah santai hari minggu kita tagi kita todong untuk sharing di etos energi dan beliau sangat tertarik juga untuk main share pengalaman Pak Novan karena mungkin belum terlalu banyak orang tahu geodesi itu apa belum terlalu banyak karena orang mungkin tahunya geodesi itu ya yang ini misalnya ada perbaikan jalan ada di pinggir jalan yang ngeker-ngeker biasanya itu orang tahu biasanya orang tahu itu orang survei bisa jurusannya banyak di Indonesia geodesi dimana aja ada setau aku sih di ITB ada ITERA ada ITERA yang di Lampung betul di UNDIP ada juga ITNAS ITS UGM berarti masih masih di tonjari 5 atau 6 masih sangat tangka sementara kita untuk pemintaan tentu banyak dibutuhkan saya kira di Indonesia banyak pembangunan pembangunan lagi masih ada pembangunan jodesi masih dibutuhkan ya dibutuhkan Indonesia seolah tidak akan berhenti membangun iya benar kecuali kita tidak membangun tidak ada pemintaan tidak ada mungkin tidak diperlukan tapi diperlukan pemintaan mau bikin misalnya yang case ini bikin website atau webbed bikin power plan lokasi pemintaan kemudian bikin apa bikin industri-industri tentu perlu pemintaan sama basis data kan sekarang lagi banyak sejak smartphone sekarang itu seperti google map itu kan geographic information system kita juga ini termasuk salah satu bagian dari apa namanya disiplin ilmu dari GDS ini sendiri oh geographic information system itu bagian yang spesialisasi lagi ya spesialisasi lagi khusus untuk pengembangan basis data data berbasis peta data berbasis peta ya maksudnya seperti di google map itu ya misalnya ada disini ada hotel contoh simpelnya ada pasar misalnya contoh simpelnya seperti itu mungkin kalau di pemerintahan kita pun sekarang ada banyak contohnya kayak apa ya namanya peta kalau kita buka situsnya ini ya misalnya SDM gitu kita misalnya mau ngecek kita ada rencana pembuaran misalnya di satu wilayah kita bisa ngecek dulu tuh biasanya sebelum perencanaan itu tuh masuk wilayah udah ada yang punya izin gak disitu misalnya dekat dengan salah satu ini perusahaan batubara yang lagi beroperasi disana apakah masuk iup mereka apa enggak itu kan nanti bisa kita perkirakan jadi perizinannya gak harus harus ke mereka juga karena masuk wilayah iup mereka atau kalau misalnya KLHK itu apakah kawasan hutan kawasan misalnya HTI nah kan perizinannya beda lagi seperti itu kalau sertifikat juga masuk sertifikat tanah misalnya kan ini tanah ini punya ini koordinatnya ini tanah ini masuk koordinat ini masuk juga gak termasuk di data BPN ada sama ini biasanya untuk bantu teman-teman land matter untuk pembahasan jadi kan misalnya di daerah A di datanya di web GIS BPN ada perkiraan harga tanah di sana antara berapa jadi buat estimasi biaya juga ya sekarang kan selain untuk perkiraan biaya itu kalau di BPN itu sekarang sertifikat itu udah ada koordinatnya iya benar iya itu mungkin ada database-nya juga jadi gak bisa tumpang tinggi pemilikan lahan juga ya iya lagi dikembangkan seperti itu Pak tapi kalau mungkin Bapak dari Sumatera Barat ya Pak kan masih banyak tanah bulaya masih belum ini sih Pak masih belum apa no ya dari peta BPN pun masih belum menjelas batas antara sepadanya belum terlini juga ternyata sangat luas ilmu geodesi ini sangat apa sangat luas saya baru tahu juga ini geodesi saya pikir hanya kontur-kontur tanah tapi sangat banyak juga manfaat sangat bermanfaat buat ini ya untuk kepemerintahan pengaturan apa yang manajemen ini lah ya geografi information system ya 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 sangat ya baru terbuka juga pikiran saya ini sangat banyak ininya ya 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 jadi sistem informasi ini ini sangat ya sistem informasi ini sangat ini ya dunia sekarang ini dunia kan makin efisien ya efisien semuanya basis digital kalau ada basis data digital yang komplit tentu akan ini ya lebih bagus buat tata kelola pemerintah gitu ya ya betul Pak mikir apalagi yang di di apa untuk sebagai geodesi apa lagi Pak ya itu aja apa ini saya mau tanya ini apa yang menjadi positifnya apa namanya suka dukanya lah suka dukanya ya pertama dukanya dulu deh jadi dukanya jadi seorang yang ditugaskan pergi ke lapangan yang masih perawan itu dukanya ya pertama kita gak tahu apa tentang daerah itu terus kita untuk survey awal biasanya cuma bermodalkan GPS handheld itu Pak yang mirip HP itu buat nyari ininya kira-kira area yang mau kita ukur seberapa ya binatang-binatang oh yang binatang tadi ya iya iya saya pernah pengalaman di project yang dulu ya survei pergi ke hutan ternyata waktu survei di patok ular orang survei juga nah emang tantangannya itu ya patok ular sementara untuk aksesnya masih jalan kaki belum ada mobil kalau ada motor ya jadi harus digotong orang yang keluar dari hutan ya itu mesti cepat diselamatkan ya iya bener iya kalau itu tantangannya dukanya sebagai seorang geodesi ya sama satu lagi dukanya agak lucu nih Pak kalau biasanya nih sebagai surveyor kita kalau ada apa-apa alat yang diselamatin duluan Pak kok bisa gitu jadi kalau misalnya kita ngukur daerah rawa nih pasti alat di atas ditanya banjir di bawah oh gitu kalau kita kepleset pasti jatuh badan alat tuh pasti masih di atas biasanya alatnya diselamatkan diselamatkan alat dulu pertama iya iya jadi itu dua nih dukanya kalau sukanya lebih banyak pasti ya sukanya iya 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 pertama kita jalan kemana-mana oh jalan kemana-mana terus apalagi biasanya iya sama kayak orang naik gunung lah ya Pak iya 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 cuma kita-kita aja di hutan ya lebih dekat sama yang lain lah sama satu lagi karena ya bisa luas lah pilihan ini bidang kerjanya oh bidang kerjanya lebih luas ya lebih banyak peluang kerjanya lah ya iya untuk banyak sukanya ya yang kerja outdoor lah ya outdoor outdoor yang suka outdoor tentu ini sangat suka sekali kerja-kerja yang seperti ini ya ya dikombain sama pengolahan data gitu ya suka ke lapangan ya kan yang juga suka kerja di kantor terus ya kan nah yang suka lihat hijau-hijau gitu kan nah ini sangat cocok untuk menjadi geodesi oke hari ini gak terasa sudah berapa udah lumayan juga nih kita ngobrol ini ini kita tadi ini kita sekarang di ini ya di sungai Lilin sungai Lilin di hotel Razaki ya hotelnya bersih dan bagus kita sempatkan untuk ngobrol-ngobrol ketemu Pak Pak Novan langsung deh kita share ilmunya di Youtube saya Ethos Energy tentu ini sangat ini ya sangat tidak ada apa namanya tidak ternilai harganya ya sharing dari orang yang pengalaman tidak ya nilainya tidak tak teringgal ya tidak tidak bisa diukur dengan dengan uang banyak sharing sharing Ethos Energy itu yang yang kita dapatkan dari ekspertisnya ya dari orang yang melakukan praktisinya engineer praktisi di lapangan dan itu harganya tak ternilai ya kalau di kampus kita tentu di ruangan kuliah tentu banyak teori-teori tapi kita belum melihat aplikasinya di lapangan kalau sekarang kita ini semuanya kita dari praktisi-praktisi insinyur praktisi yang di lapangan kita minta untuk sharing pengetahuan praktisnya di lapangan seperti apa mungkin itu hari ini terima kasih Pak Novan sudah berbagi dengan kita mudah-mudahan bermanfaat ilmunya Pak Novan menjadi apa namanya ada sekarang ini jejak digital itu sangat bermanfaat ya untuk ke depan buat Pak Novan sendiri dan juga buat teman-teman insinyur ya ya insinyur tentu kita berpikirnya jangan hanya di bidang kita saja tapi kita harus juga apa tahu juga profesi lain sedikit supaya kita bisa berkomunikasi lebih efektif dan efisien gitu ya baik itu yang bisa kita sampaikan hari ini dengan topik tentang geodesy engineer ya ngapain aja di lapangan semoga bermanfaat semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe channel kita sebab channel kita ini banyak video-video yang kita share itu kalau orang-orang training di lapangan nilainya bisa jutaan rupiah ya kan banyak sekali manfaatnya dan di sini di channel kita kita berikan secara gratis supaya teman-teman yang membutuhkan bisa mendapatkan manfaatnya secara gratis ya karena praktis di lapangan itu sangat kita perlukan di dunia keinsinyuran enggak hanya teori-teori saja gitu ya baik itu hari ini acara Ethos Energy sampai jumpa lagi di acara-acara kita selanjutnya sharing-sharing siapa teman-teman kita dengan salam Ethos Energy salam Ethos Energy Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati